Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. dan Selamat pagi siang sore sampai malam buat kalian semuanya. Halo guys, sini ada AGB. Dan di video kali ini, saya pengen nge-react suatu video. Jadi ini adalah seorang perempuan yang selalu menghina orang-orang miskin, mohon maaf katanya. Jadi, yang katanya nongkrong di pinggir jalan, itu norak. Yang gak pake HP iPhone, katanya norak. Nah, di video kali ini menariknya ada si Nikita Mirzani, which is itu nyai yang mulutnya lumayan pedes dihadapkan dalam satu scene. Dalam satu kamera, ya. Jadi, video ini dari TransTV. Kita langsung react aja videonya. Let's do it. Itu kan, itu aku mau di, itu endorse. Dibayar. Oh, sekarang endorse-nya komen ya, endorse juga. Kalau gak dibayar, males banget, taruh muka dia di feed. Nikita, itu kan cuma novi gue hapus. Tapi intinya ada. Iya, terserah lah. Tapi kan lo harusnya berterima kasih dong sama gue. 9,9 juta viewers. Eh, se-se-se-se apa? Followers? Muka lo ada di situ. Terus ya makasih dong. Makasih ya. Tapi kalau... Ini bleep do it gak sih? Sabar. Sabar. Gak boleh gitu. Tapi gini nang deh. Gini nang deh. Tapi kalau kamu sendiri kan banyak juga nih, akhirnya orang-orang pas shootnya, maaf ya, banyak komentarnya jadi negatif. Kamu gimana sih tanggepannya? Ya, kalau emang itu, tidak kenyataan yang gitu, ya kenapa aku harus pikirin. suaranya dia tuh kayak nyebelin banget kayak pengen gitu dan btw dia tuh punya channel youtube loh guys, jadi kalian bisa cek aja videonya di youtube, dia juga punya channel youtube dan isinya ya penuh dengan keryaan yang dia punya dasarnya perempuan aku anggap itu sebagai hiburan aja dan aku merasa kontenku juga menghibur kok buktinya banyak yang duetin menghina iya jadi malah jadi pada saring menghibur aja menurutku tapi kamu malah semakin ini ya malah semakin bikin gemes orang semangat terbentuk ya kan lagi corona ini kan pandemi banyak orang apa ya sekarang tuh di indonesia gitu banget orang-orang yang tadinya gak terkenal terus dia buat video yang bener-bener membuat publik geram kemudian dirinya viral terus dia buat video klarifikasi udah tenar, dapet endorse dapet followers kemudian dapet pemasukan dan dia terkenal gitu please indonesia people stop making stupid people kayak gini menjadi famous karena generasi kedepan bisa berantakan kalau yang viral ya orang-orang kayak gini parah sih berisik, 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 berisik tinggal dimakai simukan terus noreng terus udah gitu kalau udah pagi tinggal mau naik bangun terus bangun terus senyum karena badannya gak sakit-sakit kenapa ya badan noreng sakit-sakit deh tidur di kasur di rumah ya ini bukan pamernya kayaan sih tapi lebih kenora ya gak sih baru masuk hotel gini aja udah kayak ih anjir semoga anakku keturunanku gak akan ada orang kayak gini amin oke, situ aja lah untuk react videonya yang penting kalian udah tau namanya tuh ternyata si cadel ini adalah Dennis Carriesta nanti gue kasih link Youtubenya di deskripsi thank you banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya bye